Taman indah di kota Solo yang bernama Bandar Semangi dengan sebuah bangunan mirip kapal Tepat di sebelah timurnya, berdiri kokoh Gapuro unik yang terletak di bawah jembatan Mojo Menurut tradisi, Gapuro merupakan wujud ungkapan selamat datang kepada tamu yang akan berkunjung ke kampung, kota, kabupaten, atau bahkan provinsi Kalau Gapuro ini terletak di bawah jembatan yang tidak terlihat orang saat melewatinya Apakah gunanya ini? Baiklah, kita akan cari tahu alasan mengapa Gapura Tua ini tidak dirobohkan dan tetap dipertahankan Pengawan Solo merupakan sebuah sungai terbesar di Pulau Jawa yang sejak di zaman dahulu memiliki peran penting sebagai penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah melalui jalur air Fungsinya sebagai penghubung ini dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik, dan juga militer Hingga abad ke-19 ternyata lebih aman berpergian lewat sungai Pengawan daripada daratan Contohnya, Bupati Madura ketika meninggalkan Kartosuro menuju asalnya mengambil jalan lewat pengawan Semanggi yang terletak di sudut kota Solo sebelah tenggara pada akhir abad ke-18 merupakan bandar atau pelabuhan yang penting Dalam sebuah pihakan Ferry Charter abad ke-19 berisi keterangan bahwa Pengawan Semanggi atau Pengawan Solo mempunyai 44 bandar Bandar pertama adalah Surabaya sedangkan bandar terakhir terletak di sini di Bandar Semanggi Dalam babat Tanah Jawi disebutkan bahwa sesudah Pacang melakukan pemberontakan terhadap Sultan Adgung Yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat Adipati Pacang dan juga Ngapihi Pambak Boyo melarikan diri ke Surabaya melalui Pengawan Semanggi ini Jadi keberadaan Gapuro di pinggir sungai ini merupakan salah satu bukti sejarah akan adanya Bandar Semanggi Jadi inilah mengapa Gapuro ini yang terletak di bawah jembatan Mojo tetap dipertahankan Oke gak usah lama-lama bahas sejarahnya biar agak fresh dan bisa happy Kita akan jalan-jalan di kawasan Taman Bandar Semanggi Sebuah landscape Taman Indah yang ada di sudut kota Solo Yang terletak di sebelah Tenggara berbatasan langsung dengan Mojo Laban Soekwarjo Jadi di sebelah sini sedang diselesaikan proyek pembangunan semacam kamung daerah Yang diberi nama Kampung Harmoni Semanggi Dan infonya penataan kawasan kumuh yang ada di sebelah sini diubah menjadi kampung dan taman yang indah ini Bakal menjadi percontohan nasional ya teman-teman Jadi ini adalah upaya pemerintah kota Solo yang luar biasa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kampung kumuh Akses masuk ke kampung ini dibangun juga sebuah taman yang saat ini belum dibuka untuk umum Namun untuk warga sekitar sudah suka jalan-jalan disini menikmati suasana taman yang ada disini Semanggi Kampung Harmoni Jadi taman ini sangat terkonsep dengan latar belakang sejarah Jadi dulunya ini adalah kawasan bandar atau pelabuhan Semanggi Yang menghubungkan Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur Jadi disini juga ada semacam reklama-reklama yang nanti juga akan mengedukasi pengunjung taman untuk bisa mendapatkan pengetahuan atau wawasan tentang kota Solo Oke teman-teman meskipun taman ini sudah terlihat cantik untuk dinikmati saat kita duduk disini Namun karena ini belum dibekah untuk umum Maka teman-teman untuk yang mau mampir kesini ketika melewati jalan kayak mojo ini teman-teman Mungkin belum bisa menikmati sepenuhnya ya Oke sampai disini dulu video kali ini Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dukung channel ini Agar lebih bergembang lagi dengan subscribe, like, dan komen Terima kasih sudah menonton